Ini buat masak juga sih, coba tebak. Kamu udah tau ya? Coba tebak apa? Supaya sehat, supaya nggak cuma di oven. Iya! Oke, hi guys! Jadi hari ini, gue mau unboxing. Jadi ini udah lama banget, pengen gue unboxing. Jadi tuh di sini kemarin, ini kan bulan Desember. Kalau misalnya di akhir November ya, di akhir November tuh ada yang namanya Black Friday. Jadi kalau misalnya di kita ada 11, 12, 12, di sini tuh yang paling gede itu namanya Black Friday. Jadi Black Friday tuh biasanya ada, nggak cuma di Aussie sih, jadi kayak di London, di US juga a very big thing gitu. Jadi kemarin gue udah sempet belanja beberapa hal barang-barang yang belum ada di rumah. Jadi sekarang kita mau unboxing. Jadi ada dua paket ya. Yang pertama tuh dari David Jones, yang satu lagi tuh dari, aduh berat banget! Ini dari Big Double yuk. Kita mulai dari yang David Jones dulu ya. Oke, kita buka. Mari kita buka. Lumayan banget sih kemarin itu harganya. Jadi murah-murah banget. Jadi akhirnya yaudah deh, beli aja langsung. Mau lihat nggak? Oke, ini nggak ada harganya ya di sini ya. Tapi nanti sambil aku contek dia di handphone. Oke, jadi yang pertama ada panci. Ini bukan panci sih. Ini itu, apa sih namanya, skillet pan gitu loh. Jadi kita tuh sebenernya udah punya yang, apa namanya? Apa namanya? Apa namanya, Kak? Yang Tefal. Yang Tefal. Cuman kemarin tuh baret ya. Karena kemarin ada yang abis motong chicken di itu, di pancinya. Cicinya baret gitu kan. Jadi kan takut dipakai ya. Kalau Tefal kan nggak boleh. Akhirnya, ini aku beli yang stainless steel nih. Kayak gini. Tuh, kayak gitu. Ya, jadi kalau stainless steel ini tuh sebenernya kan katanya lebih lengket. Tapi ternyata ada triknya guys. Kalau misalnya kita mau masak, itu nggak boleh buru-buru. Jadi harus dipanasin dulu sampai udah panas baru kita masukin minyak gitu. Ingat ya, Bapak Adrian. Oke, jadi ini tuh harganya gila sih. Jadi price reduction-nya tuh dari aslinya 129 dolar. Jadi cuma 65 dolar. Jadi ini 650 ribu gitu ya. Biasanya 1,3 juta. Oke, sekarang next item dari David Jones. Itu aku beli ada ramekin guys. Jadi ramekin ini tuh kayak kayak gini, kecil-kecil gitu. Buat bikin dessert. Ini bisa masuk ke dalam oven. Bisa masuk ke dalam microwave juga aman. Jadi tuh enak banget nih. Aku beli 2. Ini itu harganya aslinya itu di 10 dolar. Ini beli cuma di 6,9 dolar. Jadi kayak 70 ribu satunya ini. Merknya Corning Wearing. Pasti ibu-ibu tau kan? Nih kayak gini. Jadi nanti kita bisa bikin. Nanti kan kita abisin mau Christmas juga. Bentar lagi biar kita bisa bikin dessert gitu ya. Pake ini. Oke. Itu terus sekarang nih. Dia udah gak pake bubble wrap lagi guys. Ini semuanya pake kayak ginian nih. Kayak apa sih? Kayak kertas tapi ada teksturnya. Jadi supaya gak ada plastik sama sekali. Oke, itu 2. Terus sekarang kita lanjut ke yang dari Big W. Yang dari Big W agak gede ya. Gini, kita buka. Nah, tapi yang di Big W ini tuh sayangnya aku gak punya invoice yang kayak harga aslinya berapa jadi berapa. Tapi ada harga akhirnya. Jadi nanti aku kasih tau harga akhirnya aja ya. Tuh, ini juga nih gak ada plastik. Kita semuanya kertas. Ini kita mesti buang. Yang pertama ada novel guys. Jadi novel ini tuh lagi diskon juga. Gila semua novel-novel kemarin kayak jadi murah banget. Biasanya kan kayak ginian tuh harganya kayak minimal kayak 160 ribu, 170 ribu gitu ya. Ini tuh kemarin cuma 12 dolar doang. Jadi 120 ribu. Bahkan ada juga yang harganya cuma 8 dolar gitu-gitu. Tapi aku beli satu dulu sih. Ini memang fiction gitu. Udah lama aku pengen baca. Oke, jadi ini. It's gonna be my summer read. Terus. Habis itu ada. Taraaa. Ini itu ada. Aku beli. Apa sih namanya? V-rex. V-rex. Snapware gitu. Jadi kan kita sering nih kayak masak-masak gitu guys. Cuman ininya itu kaca. Jadi supaya kalau misalnya kita habis manas. Kita habis masak terus dimasukin. Kita simpen. Pas dikeluarin bisa langsung dipanasin di microwave. Habis itu jadi bisa langsung. Apa namanya? Bisa langsung dimakan gitu kan. Gak ribet. Ini kalau misalnya kita masukin. Kan kita kadang-kadang suka masak hal-hal atau barang-barang yang berwarna gitu kan. Kayak pasta warnanya hijau atau mungkin warna merah. Supaya gak ininya juga gak kotor gitu. Jadi ini ada V-rex. Ini itu kemarin harganya. Jadi darinya aku lupa. Nanti aku cari tau ya. Darinya kalau ketemu. Aku tulis di sini. Ini tuh jadi cuman 9 dolar doang nih. 9,5 dolar nih yang si V-rex ini kan. Oke. Terus lanjut lagi. Ada. Oh ini dia. Tadaaa. Ini itu ada timbangan ya guys. Karena di sini biar kita tau gitu ya. Kita makannya udah berlebihan atau belum. Udah berlebihan atau belum. Jadi kita beli ini. Beli sih timbangan. Ini sih harganya berapa ya? 15 dolar. Yang ini. Nanti kita taruh di kamar mandi kali ya. Enggak lah. Makanya beli kan. Oke. Lanjut. Oh kalau yang ini di bubble wrap nih. Yang tadi juga sih ada yang di bubble wrap. Soalnya ini tuh gelas sih ya. Jadi mungkin dia takut gitu ya. Kalau misalnya pecah. Jadi supaya. Kalau misalnya kita mau masak-masak. Bisa. Apa namanya. Bisa ngukur-ngukur gitu. Apa. Measuring cup. Jadi aku beli ini. Ini juga dari V-rex. Ini murah banget. Cuman 6,6 dolar guys. Jadi kayak gini. Padahal mereknya bagus. P-rex ini harganya cuman 60 ribu doang. Nih. Kayak gitu. Kecil sih ini. Nggak gede. 250 mili gitu kan. Jadi nyimpennya juga enak. Oke. Lanjut. Ada lagi. Oh. Ini ada dua lagi. Mesti ada dua lagi. Jadi. Ini dia. Tara. Gila. Ini kali ini beli P-rex lumayan banyak ya. Ada beberapa. Jadi ini itu. Glass baking dish guys. Supaya kalau misalnya kayak kita mau ng-oven-ngoven makanan. Pasta-pasta gitu. Atau mungkin mau bikin kayak pastel tutup. Itu bisa pakai ini. Atau mungkin dessert juga bisa sih bikin ini. Ini nggak perlu aku buka lah ya. Tapi kira-kira kebayang. Nah actually mungkin aku buka aja deh sekalian. Jadi. Di sini kayak kita pengen coba. Untuk nggak makan gorengan gitu ya. Jadi supaya optionnya banyak. Kita banyak baking. Jadi aku beli alat-alatnya. Supaya. Kita bisa masak. Makanan-makanan yang dibakar gitu ya. Atau di oven. Oke. Ini. Kayak gini. Nah kalau ini itu harganya jadi 13 dolar guys. Kayak gini. Jadi cuma 130 ribu doang. Seperti ini. Kalau bikin lasanya segini aja kebanyakan atau nggak sih? Banyak sih. Banyak kan ya? Bisa berapa kali masaknya. Keluarannya sih ada sih yang lebih kecil. Cuma kayak aku bingung gitu. Kecil tapi lebih pendek. Kalau ini kan kayak tinggi gitu kan. Nah. Nih kayak gini guys. Kayak gini. Jadi ini juga kalau misalnya kita mau langsung nyimpen di kulkas juga bisa nih. Nggak usah dipindah-pindahin lagi gitu ya. Jadi langsung ke sini. Oke. Itu tadi. Apa namanya. Untuk masak. Nah sekarang guys. Ini yang last but not least. Ini yang kayak dari. Yang paling. Menurut aku paling apa ya. Paling aku tunggu-tunggu. Dan nggak sabar. Aku buka. Supaya aku bisa pakai. Ada. Ini dia. Ini buat masak juga sih. Coba tebak. Kamu udah tau ya? Coba tebak apa? Supaya sehat. Supaya nggak cuma di oven. Iya. Betul. Jadi aku beli steamer juga guys. Kalian pasti tau sih. Di Indonesia ini sebenernya banyak yang punya ya. Aku sering lihat juga. Suka dipakai sama. Siapa waktu itu. KOL Anasiantar. Dia suka endorse ini. Merknya Russell Hobbs nih. Tada. Kayak gini guys. Nih kayak gitu. Nah. Ini tuh aku kaget guys. Kalo di Tokopedia. Harganya itu kalo nggak salah 1 jutaan. Disini kemarin pas lagi Black Friday guys. Harganya cuma 44 dolar. Jadi ini 440 ribu doang. Murah banget sih gila. Ini mungkin aku sambil buka kali ya. Dalemnya seperti apa. Jadi tuh dia ada 3 tingkat gitu loh guys. Dalemnya. Ada 3 tingkat. Jadi kita bisa masak langsung beberapa. Dan sehat juga. Nih. Besar. Oh dia bukan bulat. Jadi dia itu. Dia itu kayak oval gitu. Nih. Kayak gini. Nih. Seperti ini. Nah. Jadi. Kalo ini tuh ternyata bukan. Bukan apa. Bukan beling ya. Untungnya bukan beling. Karena kalo beling. Pasti repot kan. Berat dan nyucinya juga susah gitu. Ternyata ini tuh kayak. Agak-agak seperti plastik. Atau akrilik gitu. Ini ada kayak. Apa ya. Kayak. Tatakannya gitu. Supaya kita bisa masukin ke dalamnya. Terus. Ini dia. Ini tuh untuk nge-steamnya nih. Jadi kita mau nge-steam ikan. Mau nge-steam sayur. Semuanya tinggal bikin disini. Terus nanti kita cuma tinggal bikin sausnya aja gitu. Deeping sauce-nya. Nanti dia kayak bisa ditaruh kayak gini nih. Aku agak gak yakin sih. Mas gimana ya cara setup-nya ya. Tutupnya mana ya. Ini harusnya ada tutupnya. Oh ini tutupnya. Kayak gini. Tapi ininya gimana ya caranya. Gimana ya. Coba. Nih airnya. Jadi kita masukin airnya di bawah sini nih. Di bawah sini masukin airnya. Terus abis itu nanti tinggal ditutup. Kayak gini. Sorry ini gak kelihatan ya. Nah tinggal kayak gini. Kok kayak gak pas ya. Bener ya kayak gini ya. Kayaknya memang gak terlalu nge-klek gitu deh. Nah jadi ini kan 3 tingkat ya. Sebenernya kan banyak banget guys. Kalau misalnya kita mau pakai 1 tingkat aja. Itu sebenernya juga bisa. Tinggal ditutup aja. Tuh. Kayak gitu. Tuh. Mantep kan. Nih kalau misalnya kita baca. Ada 2 year warranty. BPA free. 60 minutes timer. Oh ada timernya juga guys. Di sini. Di bagian depan kayak gini. Ada timernya. Terus ini ada. Kayak supaya kelihatan. Oh gila. Ini water levelnya kayak gini. Jadi supaya kayak. Kita bisa masukin airnya. Kita tahu udah sampe mana airnya. Kalau misalnya airnya udah berkurang. Kita juga bisa. Apa namanya. Tambahin lagi gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus ini itu. Ada tulisannya. 3 steaming baskets ya. Ada 3 tumpuk tadi. Sama basketnya itu. Kapasitasnya bisa 9 liter. Jadi banyak banget sih ini. Gede ya? Gede. Tapi gapapa. Demi hidup sehat. Bisa pakai piring lagi lah. Mana? Ini makanannya langsung ditaruh di sini. Bisa. Bisa taruh. Bisa juga taruh piring. Mendingan taruh piring sih. Jadi gak berantakan. Jadi gini gak usah dicuci terus. Cuci-cuci terus gitu. Oke. Gitu aja. Untuk unboxing hari ini. Semoga you guys enjoy that. Terima kasih udah nemenin unboxing. Tapi holiday. Nanti kita mungkin next videonya kita bisa coba. Untuk pakai ini juga. Oke. Bye.